Vina Amalia, Putri Mahfud MD, pernah dikira miskin dan anak kekurangan giji oleh dosen. Sosok Mahfud MD sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia setelah dipilih sebagai calon wakil presiden Cawapres dari mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Segala hal mengenai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Pulhu Kamp, itu seketika menjadi pembahasan, termasuk mengenai putrinya Vina Amalia. Dari banyak kisah, ada satu cerita mengenai Vina Amalia yang menarik untuk dibicarakan. Vina Amalia dikenal dengan kesederhanaannya, saking sederhananya ia sempat dianggap sebagai anak dari keluarga yang tidak mampu oleh dosen. Kisah tersebut diceritakan Mahfud MD saat hadir di podcast Deddy Ko Buzer. Bapak itu pernah ketahuan nge-pring satu Indonesia lho. Dengan berpura-pura nge-pring anak bapak sampai dikasih susu sama dosennya, dikira anak orang miskin, tutur Deddy Ko Buzer, dikutip dari unggahan TikTok at Sabda Perubahan 99 pada Rabu 18 Oktober 2023. Mendengar itu Mahfud MD terkekeh, iya betul. Saya bilang sama anak-anak saya, saya ini ketua MK dan ketua MK itu dianggap pejabat tinggi dan berpengaruh. Sebab itu kamu nggak usah ngaku-ngaku, nanti orang akan terpengaruh. Orang akan bersikap lain jadinya tidak alami pergaulanmu, sambungnya. Semua anak Mahfud MD juga tidak diberi kendaraan mewah, hanya sepeda motor butut. Mahfud MD sengaja melakukannya agar anak-anaknya tidak diperhatikan oleh publik hanya karena anak pejabat. dosennya pernah bilang, kamu kok seperti kurang giji, lalu dikasih susu, dikasih roti. Setelah itu anak saya lapor, ya biar nanti suatu saat saya undang setelah wisuda. Saya undang makan dosennya, imbunya. Pada makan malam tersebut, Mahfud MD berterima kasih kepada sang dosen, karena telah membantu anaknya selama kuliah. Terima kasih ya bapak, sudah bantu anak saya kuliah. Sang dosen, siapa pak putrinya? Vina ini anak saya. Loh itu putri bapak, saya tidak tahu. Tanda Mahfud MD menceritakan kembali percakapannya dengan sang dosen. Mendengar kisah itu dari Kobuzer pun terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton!